Intro Seseorang yang bekerja dalam bidang web developer dan programmer sama-sama terlibat dalam penulisan kode tapi ternyata kedua profesi ini berbeda loh Yuk, simak perbedaannya Web developer adalah pengembang yang menangani perkembangan sebuah website Sedangkan programmer adalah seseorang yang menangani pemrograman dalam sebuah komputer Masih bingung? Yuk, simak penjelasannya Jadi, web developer adalah orang yang bertanggung jawab dalam mengembangkan sebuah situs website Web developer bertanggung jawab terhadap desain web, pemrograman web, dan manajemen basis data Web developer bertugas agar sebuah situs web suatu perusahaan dapat terlihat hebat, bekerja dengan cepat, dan memberikan kemudahan bagi pengguna Ketika bekerja, seorang web developer atau pengembang web akan berkolaborasi dengan tim lain seperti desainer grafis dan penulis konten Kolaborasi ini bertujuan agar situs yang dibuat dapat menciptakan kenyamanan bagi pengguna dan mudah dijalankan Bidang web developer biasanya terbagi atas tiga bagian Yaitu front-end developer, back-end developer, dan juga full-stack developer Front-end developer bertugas untuk menjadikan tampilan web lebih menarik melalui penggunaan CSS, HTML, dan juga JavaScript Back-end developer bertugas untuk menyimpan dan mengatur data, serta memastikan bahwa semua yang ada di front-end berfungsi dengan baik Sedangkan fungsi dari full-stack developer sendiri, yaitu menangani pengembangan desain halaman web, serta mengelola database untuk penyimpanan data Programmer Pemrograman adalah aktivitas memberikan instruksi kepada perangkat komputer untuk melakukan tugas tertentu dan memberikan hasil seperti apa yang diharapkan Sementara programmer adalah orang yang bertugas menjalankan instruksi tersebut agar terbaca oleh sistem Tugas seorang programmer berhubungan langsung dengan program komputer Program komputer adalah kode atau urutan instruksi yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman dalam komputer untuk melakukan tugas seperti membuat aplikasi Tidak jauh berbeda dengan web developer, seorang programmer juga menggunakan bahasa pemrograman seperti Java, Python, dan juga JavaScript Berikut merupakan rangka kerja sebagai programmer Yang pertama, menentukan tujuan aplikasi atau program Kedua, merencanakan tata letak bagian program Ketiga, menulis dan mengidentifikasi bug dalam kode Keempat, menguji dan merilis program ke pengguna Kelima, menulis laporan mengenai penggunaan program Jadi dapat ditarik kesimpulan kalau web developer dan programmer itu berbeda ya Seorang web developer bertugas untuk mengembangkan situs web internet Sedangkan programmer bertugas untuk menulis perintah di komputer untuk membantu dalam pembuatan sebuah program atau aplikasi tertentu Semua web developer mengetahui bagaimana cara menggunakan bahasa pemrograman Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa jika seorang web developer juga bisa menjadi programmer Karena bisa membuat sebuah program atau aplikasi Sementara seorang programmer belum tentu bisa menjadi seorang web developer Selain menggunakan beberapa bahasa pemrograman, seorang web developer juga menggunakan grafis dan video Sedangkan seorang programmer menggunakan skrip untuk menulis kode program sesuai dengan apa yang telah direncanakan Sampai sini sudah pahamkan apa perbedaan pekerjaan dari web developer dan juga programmer Kalau kamu lebih tertarik yang mana nih? Tulis di kolom komentar ya Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya